Rabu malam ini pukul 23 lebih 20 menit saya berada di pertigaan desa wisatawan terjadi kebocoran pipa PTAM letaknya di sisi diri jalan dari arah wisatawan terjadi apakah pihak PTAM sudah mengetahui kebocoran ini ataukah sudah ada warga masyarakat yang melaporkan saya kurang tahu semoga kebocoran ini segera diketahui oleh pihak PTAM dan segera diperbaiki waduh ini ada kebetulan Bapak ini penjual nasi goreng ya sehat Pak ini kok ada kebocoran di sana itu mungkin bisa memberi informasi sejak kapan kira-kira jam 10 jam 10 ya ya tapi juga ada ngecek ke situ Oh gitu ya Oh ya harusnya pihak PTAM tahu ini Oke nanti ini akan saya upload di channel kami ini juga sebagai pemberitahuan pada pihak PTAM agar segera dibersi emang-emang sayang sekali kalau air bersih ini terbuang sia-sia terima kasih Pak ya baru saja saya bincang bersama bapak yang jual nasi goreng di pojok ya Nah akan saya rekam sekali lagi ya inilah kebocoran yang cukup besar ya ini kata Bapak tadi pada malam ini kebocorannya pihak PDAM mestinya segera memperbaiki kebocoran tipa ini itu saja liputan dari desa wisata manurjo dari bisun tinggal pulon